Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muhtarimin awal al-awal Hamidah Kulliyati Al-Tarbiyati wa Ta'lim Doktor Sururin Al-Magisterah Al-Musharikuna Tihabin Nadwati Al-Wataniya Bin Ustaz Berdiri wa Ustaz Alala Wa Jami' A'udha' Lujna' Fi Lihadil Nadwati Al-Wataniya Fi Ta'limi Logal Arabiya Wa Jami' Al-Musharikina Wal-Mustami'ina Min An-Mai' Al-Biladi Al-Indonesia Wa Hada Al-Musharikuna Hada Hawali Salasumia Wa Tisina Wa Jami'a Musharik A'na Kamedaris Al-Logah Al-Rabiyya Fi Haldji Al-Jami'a Saitun Jiddan Bi Hazal Likaa Bi Hazi Nadwati Al-Wataniya Bi Hazi Nadwati Al-Wataniya Al-Muttasila Bi Ta'limi Logal Arabiya ولidhalik anna hadin nadwah sayusharik fihi yani al-muhtamuna fi luga al-arabiyah minal mudarrisin wal-mutaallimin wa aljawanib yani kullun mayurid ayat yata'amak wa ta'alam al-arabiyah ولidhalik hazi fursah tusiduna jami'an wa khasatan al-muhtamina bil-luga al-arabiyah minal mudarrisin wal-mutaallimin fi anha'il biladi al-indonisi walasiya ma'al mauduhina yani turuk ta'alimin nahwi bitariqa al-taklidiyah wa tariqa al-hadisa al-mu'as ana masrurun jiddah ya amida an ata'allam an u'allim at-tulab fi kis bisanatil ula marhalatil ula walimadha hadha min asbab awwalan mungkin ismahul liana ta'allam bil-luga al-indonisi hatta yafimu musyarikuna kullun limadha saya sangat senang mengajar nahwi itu di semester 1 saya sangat senang sampai-sampai ada orang bertanya Rostipur suka banget katanya mengajar di semester 1 tidak di semester semester tinggi alasan saya sederhana saya ingin meluruskan bahasa Arab jadi meluruskan bahasa Arab meluruskan pengetahuan pengetahuan bahasa Arab yang mereka pernah dapatkan dari madrasa-madrasa Alia ketika mereka masuk di perguruan tinggi itu jadi mereka luar biasa saya lihat kalau di PBA itu ada mahasiswa kita semester 1 ibu dekan menghafal al-fiah ada menghafal al-fiah terus menghafal Arabnya itu sampai titik komanya di luar biasa misalnya mereka bilang at-talibu hadirun at-talibu muktadaun walamatu rafi'i dammatun zahiratun fi akhiri kalau misalnya at-talibani muktadaun marfu'un bil alif niabatan anid anun alamatu tasniah wah panjang banget tapi ketika mereka memperhatikan itu ternyata hanya ada dalam hafalan tetapi banyak mereka yang belum memperhatikan itu satu yang kedua mereka itu sangat strukturalis dalam mengajar atau menerima dari gurunya ketika mereka diminta untuk mengimplementasikan kaedah-kaedah itu sebagian besar mereka juga bingung yang kedua yang ketiga i'rafnya panjang-panjang dalam pengajaran nahwu dalam perkataan yang modern itu sebenarnya kita memberikan garis-garis besarnya saja dalam hal i'raf itu bisa dilepaskan dari kita i'raf itu tidak usah panjang tapi yang penting ada aspek-aspek tertentu misalnya di dalam i'raf itu paling tidak ada tiga unsur yang pertama ada mauki'ul i'raf satu yang kedua hukmul i'raf kemudian yang ketiga adalah alamatul i'raf tiga unsur itu yang harus diberikan pemahaman kepada mahasiswa kita sehingga mereka tahu persis unsurnya ini misalnya kalau kita implementasikan teori ini dalam pengajaran nahu at-tolib tadi hadirun itu at-tolib itu muktada kemudian marfu hukmul i'raf alamatul i'raf itu dalam hati saja jadi pengajarannya sangat sederhana tetapi menyangkut beberapa hal yang terkait dengan itu misalnya misalnya lagi hadara al-mudarris al-mudarris fa'ilun marfu'un bid'am katabat farisat katabat farisat makala jamilah jidana makala cukup aja ma'f'ulum bihi mansubun jadi ini cara pendekatan yang sangat simpel sehingga nanti mereka mudah memahami apa yang kita berikan berkaitan dengan buku yang Al-Kawah Idul Asasiyah ini saya kira apa namanya penerapannya itu karena itu sudah berkaitan dengan tema-tema yang rumit tema-tema yang rumit maka untuk mengajarkan yang ini itu kan lanjutan dari pengajaran kalimat-kalimat pokok yang ada di semester-semester sebelumnya karena itu maka dalam penyajian yang seperti ini kita tidak boleh memberikan aspek-aspek yang rumit ketika berkaitan dengan sana berkaitan dengan pengajaran nahbu pada saat kita berada dalam kelas jadi kita berikan misalnya begini ketika mereka nanti belajar misalnya misalnya ma'f'ulum mutlak nanti kan ada ma'f'ulum mutlak yang tiba-tiba fiilnya tidak ada hamdan wasyukran lillahi lalu mereka bingung kok bisa hamdan awal kalimat kok langsung mansup ini nanti kita jelaskan bahwa setiap masdar yang berada di awal kalimat itu langsung anda yakini bahwa itu ma'f'ulum jadi ada kalimat yang dibuang sebelumnya itu yang harusnya tidak disebutkan tapi li li apa namanya li balagatil kalam jadi langsung aja ada lagi nanti ibadallah inallah ya'murukum bil adli wal isan kok tiba-tiba ibadallah kenapa ya kenapa bukan ibadallah malah pasti mereka bertanya disitu kita jelaskan ada hal-hal yang khusus yang dijelaskan ketika kita mengajarkan di kelas-kelas padahal itu maksudnya ya ibadallah akan dibuang ya-nya ibadallah inallah da'murukum bil adli wal isan tiba-tiba mereka bertanya kenapa ibadallah kenapa bukan ibadallah ini yang seperti ini yang perlu diberikan apa namanya wawasan kepada mereka kita ketika mengajarkan ya kemudian nanti hal-hal yang seperti ini saya kira perlu menjadi perhatian kita banyak sekali yang nanti apalagi nanti penggunaan biksa penggunaan nikmah penggunaan fi'lu ta'ajub dan yang lain-lain itu misalnya lagi penggunaan al-ikhtisaz penggunaan yang lain-lain jadi ini perlu ada karena itu maka penguatan di semester-semester sebelumnya itu harus lebih intens karena ketika masuk pada nahbu empat khusus di bahasa Arab itu akan apa namanya akan menjadi rumit kalau mereka tidak menguasai betul dasar-dasarnya karena itu kita di PBA itu kurikulum nahu itu selalu kita sesuaikan ada yang diubah secara menyeluruh ada yang diubah tidak secara menyeluruh tapi per item-item yang ada di bagian pokok bahasanya kemudian ketika kita mengajarkan bahasa Arab di non-prodi bahasa Arab ini perlu kawan-kawan perhatikan disitu pengajaran nahbu kepada mereka itu nahbu yang praktis atau nahbu atbiki itu mungkin itu yang lebih tepat karena kita tidak ingin tidak ingin memberikan penguasaan secara total kepada mereka tapi yang penting bagaimana mereka bisa membaca teks-teks Arab itu jadi bukan tujuannya menjadi keahlian tapi yang penting mereka memahami kaedah-kaedah dasar yang berkait biasanya buktada khabar fa'il ma'f'uli itu penting dianukan kepada mereka untuk mereka di program studi non-bahasa Arab jadi jangan kita membawa mereka itu kepada hal-hal yang pelit yang rumit sehingga nanti mereka susah untuk memahami itu karena apa yang ditekankan pada mereka itu adalah kemampuan membaca yang benar bagi teks-teks bahasa Arab sementara kalau diperol di bahasa Arab memang mereka harus menguasai secara ini karena bidang keahlian mereka yang harus disesuaikan dengan itu ini saya kira dalam kaitan dengan pengejaran ini kemudian hal-hal yang rumit nanti diajarkan itu juga di mungkin diperkenalkan saja di bagian-bagian akhir dari perkuliahan semester semester karena kita punya nahw itu hanya 4 semester saya kira itu sebagai pengantar saya dalam pengajaran itu pengajaran nahwu pada peronibahasa Arab kita berikan wawasan yang luas dan dalam tentang itu hal-hal yang rumit itu kita sederhanakan sehingga nanti mereka bisa menguasai lebih banyak bukan menguasai sedikit yang rumit saja tapi menguasai lebih banyak untuk pengajaran nahwu kepada mereka yang non bahasa Arab itu hanya sekedar alat untuk mengendalikan bacaan mereka agar mereka bisa baca dengan benar karena penentuan kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab juga ikut menentukan terjemahan-terjemahan kalimat dalam bahasa Indonesia saya kira itu sebagai pengantar saya dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan ilal musyarikina minal bahisina ustaz dokter dar diri akhi wa sahibi fil lughal Arabiya wahasatan fil balagatil Arabiya wahya wa huwa muhtasun bihadhil maidan maidanil ulung minal Arabiya wa huwa ya ta'ammak wa huwa muta'amik jidan fi al-balagat wa kadalikan nahwu wa ustaz al-ala kadalik wa ana muhtasun bihudurikum fi hadhin nadwa wa umri hadhin nadwa insyaAllah satanal al-ajra minallah subhanahu wa ta'ala fi nasri lughal Arabiya wa fi ta'alimi lughal Arabiya insyaAllah al-ajra mara lughal Arabiya al-ajra wal trench al-ajra lughal Arabiya a la lughal Arabiya on-ajra lughal Arabiya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.